yo guys kembali bersama gua kucing orang Indonesia seperti biasa gue bakal bagi tutorial editing foto dengan menggunakan aplikasi Lightroom Android Indonesia nah kali ini gue punya preset gratis saya punya presa terbaru buat kalian yang suka olahraga ataupun ngejim Indonesia agar terlihat yang lebih sangar dan terlihat lebih oke aja ya Nah seperti apa tutorialnya kita langsung saja ke tutorialnya let's go Oke nah seperti ini ya saya untuk tampilan di menu aplikasi Lightroom nya gue udah siapin fotonya isya soal sesuai atau di pencahayaan terlebih dahulu Nah di sini kita langsung saja turunkan hingga minus 40 untuk pencahayaan agar terkesan lebih gelap ya Nah untuk kontes kita akan naikkan agar terlihat lebih tajam kisaran tiga puluhan lalu untuk highgly kita akan turunkan agak banyak kisaran kurang lebih di angka minus 70 Nah untuk bayangan kita turunkan juga yang minus 30 kurang lebih 35 dan untuk hitam bukan hitam sih untuk corona putih dulu kita turunkan full dan hitamnya kita kasih di angka minus 48 mungkin bisa ataupun minus 47 seperti ini jadi kalian bisa menyesuaikan untuk pengaturan pencahayaan ya saya jangan terlalu berpatokan next kita langsung saja ke menukur rupanya Nah di sini kita tambahkan tiga titik aja ya saya untuk menukur rupanya jadi kalian bisa menyesuaikan dan jangan terlalu berpatokan karena setiap pencahayaan foto itu berbeda-beda ya saya jadi menyesuaikan aja Oke nah mungkin seperti ini ya saya untuk pengaturan di menukur rupanya bentar Nah seperti ini nanti kalau misalnya hasilnya kurang maksimal kita akan atur kembali next kita kemenuk color ya Nah di sini kita langsung tambahkan empat untuk corak lalala dan langsung untuk vibrance kita naikkan hingga 46 ya Nah kejenuan kita kasih di angka minus 14 aja Oke seperti seperti itu pengaturannya dan jika sudah kita next ke menu campuran mix color nya Nah di sini untuk corona kita kasih enam kejenuan kita kasih di angka 26 kurang lebih ya Nah untuk luminous kita kasih di angka 30 aja nah seperti itu pengaturannya dan jika sudah kita next ke warna orangenya kita langsung saja kasih enam kejenuan kita kasih di angka minus 47 nah luminous kita atur yang ke 28 aja mungkin Asia Nah seperti ini itu pengaturannya Nah jika sudah kita langsung saja next ke warna kuning kita turunkan puluh kejenuhannya aja ya seperti ini next langsung saja ke warna hijaunya kita turunkan puluh semuanya guys untuk warna hijau Nah seperti ini lalu untuk warna aku juga sama ya guys ya kita turunkan puluh semuanya seperti warna hijau ya Nah seperti ini Nah untuk warna biru kita langsung saja aja turunkan 3 minus kurang lebih di angka 20-an isya Oke untuk kejenuhan kita puluhin aja yang seratus dan untuk luminous ya gue atur diangkap puluh aja ya satupun minus 98 next kita ke warna ungunya kita turunkan full ya bisa untuk kejenuhan dan untuk lumines juga sama ya seperti ini lakukan untuk warna pink juga ya bisa kita turunkan puluh kejenuhan dan mungkin kira-kira lumines juga sama ya saya seperti ini tuh pengaturan di menu kalarnya isinya nah sudah kelihatan dan disini kita langsung ke ke menu selanjutnya dimunipeknya agar terkesan lebih tajam ya bisa fotonya langsung saja kita naikkan teksturnya kisaran 40-an isya lalu kejadian kita atur diangkat 78 kurang lebih ya ataupun ya 328 aja naik pekabut kita kasih diangka kurang lebih enam nah untuk pinjet kita akan turunkan hingga minus kurang lebih 38 atau nanti kita atur kembali lagi aja ya kalau misalnya kelebihan Oke seperti ini ini dan titik tengah kita naikkan sedikit nah untuk padernya kita mungkin bentar ya kita naikkan dulu sebentar kita coba-coba dulu aja ya Nah seperti ini mungkin untuk pinjet mungkin kelebihan sedikit ya kita turunkan dulu sedikit nah mungkin seperti ini tuh pengaturannya ya jadi kalian juga bisa menyesuaikan jangan terlalu berpatokan next kita kemudian terakhir kita langsung saja naikkan menajamkan hingga enam lalu untuk pengurangan isya diangka kurang lebih 30 aja nah untuk pengurangan isi warna yang k20 aja X jadi kalian juga bisa menyesuaikan Oke dan mungkin seperti ini ya untuk hasil akhirnya buat kalian yang malis ngedit langsung saja download preset link ada di deskripsi Oke begitu dulu untuk tutorial kali ini jika kalian suka silahkan di like komen share dan jangan lupa di subscribe guys ya see you the next video